Terima kasih. Ya, memohon pelindungan agar saksi-saksi, terus Laura juga dalam pelindungan. Selain dalam pelindungan Allah SWT, juga dalam pelindungan LPS, Kak. Ada pelindungan, kenapa sih Kak Niki ada pelindungan LPS, Kak? Ya, sampai akhirnya minta bantuan LPS, Kak. Ya, kan si Rasman Blond itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya loh, gimana? Loli bertanya-tanya terus, kan? Ya, nggak beres-beres. Ya udah, dia aman. Dia harus ditemuin, udah intinya. Ada indikasi ini nggak sih? Hal-hal yang apa? Mungkin ada ancaman atau gangguan gitu, Nick? Sampai akhirnya minta bantuan LPS kan? Ah? Ada ancaman atau mungkin atau apa gitu? Sampai akhirnya minta bantuan LPS kan? Ya kan ya, keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus kemumpulan, terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi kemumpulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya, ya kan? Jadi, ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirjani, jadi dia harus berikutnya. Ya, jadi kita barusan LPSK juga sudah menerima permohonan-peranggungan dari Ibu Nikita Mirjani ya, terhadap anaknya Loli, berkaitan dengan peristiwa yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Pada intinya, beliau menyampaikan permohonan perlindungan untuk anaknya, yaitu kaitannya dengan perlindungan fisik dan juga psikologis. Nah, berkaitan dengan permohonan perlindungan tersebut, kami juga sudah melakukan sedikit wawancara ya, terkait dengan latar belakang, kemudian peristiwanya. Dan kami juga sampaikan bahwa kami akan melakukan penelahan lebih lanjut berkaitan dengan laporan tersebut, dan kami akan kabarkan kepada rimpi kita hasil daripada penelahan dan atas permohonan perlindungan.